Sebagai langkah antisipasi dan mempersempit ruang kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kompeten Kepahyang mewajibkan Kartu Keluarga sebagai syarat penerimaan siswa baru ke seluruh sekolah yang akan merekrut siswa baru untuk zonasi murni yang diterapkan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permainan yang dilakukan oleh orang tua siswa yang ingin memilih sekolah tujuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahyang Nining Faweli Fasjo menjamin PPDB tahun ini tidak akan ada celah untuk kecurangan karena Kartu Keluarga pun minimal berdomisili di lingkungan sekolah tujuan. Berdasarkan kakak, teman, tadi itu tadi kakak untuk mulai tahun ini agak sedikit kemungkinan untuk dicurangi karena tidak boleh lagi kakak itu hanya pindah atas nama anak. Harus beserta keluarganya. Yang pertama, yang kedua, kakak juga itu berlaku minimal satu tahun. Jadi kalau yang dibawa satu tahun itu tidak bisa masuk. Oke, berarti yang mempersempit ruang untuk kecurangan-kecurangan itu akan agak... Dikbud mengakui bahwa di luar zonasi pihaknya memberikan ruang untuk beberapa kategori penerimaan siswa baru seperti siswa yang berprestasi dan beberapa kategori lainnya dan itu pun dilakukan secara selektif oleh sekolah. Nikorelius, RBTV melaporkan.